Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Senakeswan Provinsi Lampung, Tengah Gencar melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang ada di sejumlah kelompok peternakan yang tersebar di wilayah Lampung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi mendolarnya penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta memastikan hewan kurban yang ada di wilayah Lampung sehat serta tidak terjangkit penyakit. Sekretaris Senakeswan Provinsi Lampung, Anwar Fwadi, menyatakan pengecekan hewan ternak di sejumlah peternakan intensitasnya mulai bertambah, terutama menjelang Idul Adha. Senakeswan pun menghimbau kepada peternak untuk memiliki keterangan kesehatan hewan dari petugas. Terkait pemberian vaksin, sesuai arahan Menteri Pertanian, pemerintah pusat telah menyiapkan 3 juta dosis vaksin yang diperuntukkan untuk provinsi yang terdampak virus PMK, salah satunya Lampung. Kita memang kan sedang ada ujian ya wabah PMK. Untuk itu, untuk memastikan hewan kurban untuk Idul Adha ini, kita lakukan pemeriksaannya lebih ketat di lokasi kelompok ya, kelompok yang memelihara peternak, peternak kaming dan sapi untuk kurban. Artinya, tenak-tenak itu bila akan diperjualgikan atau dilalui lintaskan, harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan, harus dipastikan diperiksa dulu oleh petugas, agar benar-benar sehat. Secara stok, insya Allah kita aman. Lampung diungkapkan oleh Anwar belum mendapatkan informasi berapa jumlah vaksin yang akan diterima. Namun, disina kesuan Lampung berharap jumlah vaksin yang diterima nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk saat ini, virus PMK di Lampung sudah bisa diatasi, bahkan yang sakit beberapa waktu lalu sudah dinyatakan sembuh. Total dari empat kabupaten yang terdampak virus PMK, ada 300 hingga 400 sapi yang diisolasi dan yang terdampak berjumlah 70 ekor. Untuk vaksin, sesuai arahan dari Pak Menteri Pertanian dan Pak Dirjen Pertanakan dan Kesehatan Hewan, bahwa untuk tahap pertama, pusat akan menginpor sekitar 3 juta dosis. Dan ini akan diperuntukkan untuk provinsi-provinsi yang sekarang terdampak. Ada beberapa provinsi termasuk, sebenarnya walaupun tingkat ringan, provinsi Lampung. Nah, itu akan digunakan untuk vaksinasi, untuk pengembalan sapi-sapi di daerah terdampak kasus. Nah, untuk kemudian sekitar bulan, ini sekitar bulan Juni ya, Juni, Minggu ke-2, Minggu ke-3, vaksin impor akan datang. Nah, sekitar bulan Agustus, negara kita sudah bisa membuat, memproduksi vaksin sendiri. Jadi, menggunakan sir virus lokal, virus lapangan, akan diproduksi di pusat veterinary parma di Surabaya. Kita berharap Agustus sudah bisa kita gunakan vaksin-vaksin lokal tersebut. Sedangkan untuk obat-obatan, kita sudah siapkan baik dari HPBD ataupun dari HPBN. Nah, sekarang sudah sedang kita distribusikan ke kabupaten kota, terutama daerah-daerah yang sudah kita identifikasi muncul penyakit ini. Untuk saat ini ditegaskan Anwar, seluruh sapi sudah dinyatakan sembuh. Untuk persiapan idul adhas, stok sapi ataupun kambing di Provinsi Lampung sudah dinyatakan aman. Terima kasih telah menonton!